Pemirsa Tumang TV PT. Pertamina Persero resmi menurunkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dex Light, dan Pertamina Dex yang berlaku efektif per 3 Januari 2023 pukul 14 waktu setempat. Menyikapi penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM umum dalam rangka mengimplementasikan keputusan Menteri ESDM no. 245.K garis miring MG.01 garis miring MEM.TTM garis miring 2022 sebagai perubahan atas keputusan Menteri no. 62 garis miring K garis miring 12 garis miring MEM garis miring 2020. Tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Mengacu pada keputusan tersebut harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dex Light, dan Pertamina Dex mengalami penyesuaian harga. Perubahan harga BBM Pertamina, Pertiga Januari 2023, Pertamax Ron 92, harga lama Rp13.900, harga baru Rp12.800.000 per liter. Pertamax Turbo, Tron 95, harga lama Rp15.200 per liter, harga baru Rp14.050 per liter. Dex Light, Rp18.300 per liter, harga baru Rp16.150 per liter. Sedangkan Pertamina Dex, harga lama Rp18.800 per liter, dan harga baru Rp16.750 per liter. Sementara itu, harga solar serta Pertalite tidak mengalami perubahan, dengan harga tetap untuk Pertalite Rp10.000 dan Biosolar Rp6.800 per liternya. Keputusan tersebut diberlakukan mulai tanggal 3 Januari 2023 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Seperti halnya di Temanggung, Jawa Tengah, perubahan harga BBM ini juga sudah diberlakukan. Di antaranya ialah SPBU Madur Sotomanggung, yang mengatakan bahwa perubahan harga yang terjadi di SPBU tersebut tidaklah mengalami dampak yang berlebih. Jumlah konsumen selama harga turun juga stabil, serta tidak ada kerugian yang dirasakan khususnya dari pihak manajemen SPBU itu sendiri. Untuk yang dia turun, yang pertama adalah pertamak turun, yang kedua pertamak yang ketika jack slide untuk SPBU 4456216 Madur Sotomanggung. Selama adanya penurunan harga, konsumen bagaimana? Selama ini untuk penurunan harga, karena baru berjalan 2 hari, belum ada kelihatan kenaikan signifikan pembunyak. Karena perlu terus-menerus kita informasikan kepada konsumen agar selalu bisa menggunakan publika yang ada. Kalau masih ada stok yang lama enggak Pak, jadi harganya ada kerugian buatan pengalaman? Kalau masalah kelihatan kita itu yang tahu adalah nanti manajemen. Manajemen yang tahu persis, kita dioperasi di lapangan, kita melaksanakan sesuai dengan SOP, perjualan kita maksimalkan, stok kita jaga, sehingga masyarakat tidak akan kekurang. Perubahan harga di SPBU Madurso di antaranya pertamak turbo, semula Rp15.200 menjadi Rp14.500. per liternya, pertamak Rp13.900 menjadi Rp12.800 per liternya, serta dekslite Rp18.300 menjadi Rp16.150 per liternya.